Terima kasih telah menonton! 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 Wah, keren! Baru pertama kali nyoba, langsung bisa! Dalam satu kali permainan, setidaknya ada dua kali putaran yang bisa dilakukan. Untuk pemula sendiri, disarankan agar tidak melakukan manuver terlebih dahulu sebuah muasai gerakan lainnya. Oke deh, ini boarding udah bisa. Gimana kalau kita cobain tapan selanjutnya? Time for wakeboarding! Berbeda dengan permainan sebelumnya, posisi pada wakeboarding lebih mengandalkan kekuatan kaki guys. Layaknya bermain surfing, pemain dituntut untuk bisa mengendalikan papan selancar. Sekilas, wakeboarding kelihatan mudah ya guys. Tapi dibutuhkan latihan ekstra untuk bisa memulai dari titik awal. Buat yang udah berpengalaman, permainan wakeboarding sangat seru guys. Berbagai gerakan freestyle bisa dilakukan. Secara konsep permainan, wakeboarding memang terinspirasi dari permainan surfing ya guys. Hanya saja, pemain tidak dihadapkan dengan arus air dan ombak. Ayo kakak, semangat! Pasti bisa! Hahaha! Ternyata udah kesken kalinya, tetep-tep bengkuri guys. Udah, gak apa-apa deh. Besok kita coba lagi ya kak. Bareng kamu. Iya, kamu. Guys, untuk wakeboard kali ini sangat susah dan sangat berat. Dan kalian harus coba ini gokil parah. Meski terbilang susah, permainan wakeboarding tidak hanya untuk orang dewasa aja guys. Ada batas usia, yaitu mulai dari 6 tahun sampai dengan 70 tahun. Untuk bisa mencoba permainan ini, harga tiketnya bervariasi guys. Mulai dari 250 ribu rupiah per jam, 400 ribu rupiah untuk 2 jam, dan kelipatannya. Oh iya, bukannya setiap hari guys. Dari pukul 9 pagi sampai dengan 6 sore. Gimana guys? Diam-diam baik, berani gak? Hahaha! Hahaha! Luar, agak kenyar, tapi kayak banjir. Terima kasih. Luar, masih, masih mulele, mulele gitu. Hmm! Tungu! Terima kasih.